selamat menikmati kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film jepang yang berjudul guilty of romance yang rilis pada tahun 2011 karena ada yang request film ini jadi tah kurang jien genlur, kalem film ini tuh mempunyai alur cerita yang moju mundur dan terdapat dua adegan atau dua plot cerita yang berbeda jadi harus diperhatikan dengan seksama agar alur ceritanya bisa ketengkap oleh telinga lalu diproses oleh kepala dan dicerna oleh otak kita sehingga otak kita menjadi ngeleg dan akibatnya kita bisa tidur dengan nyenyak itulah misi saya menceritakan film ini agar kalian bisa tidur dengan nyenyak iya 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 pacot film ini menceritakan tentang seorang wanita rumah tangga yang membuat si wanita merasa jenuh dan bosan setiap hari terus di rumah dan dia pun mencoba untuk mencari pekerjaan tapi setelah bekerja, dia malah masuk ke jurang dunia esek-esek dan ending film ini sangat jadah sekali cuy jadi harus disimak dengan baik-baik oke, tetap gambate kita langsung saja ke ceritanya let's go film diawali dengan seorang detektif yang baru datang menggunakan mobil polisi ke TKP karena ada seorang mayat wanita di sebuah hotel detektif ini bernama Yoshida saat Yoshida sampai ke TKP dan ketika mayat ini diperiksa dia sangat terkejut karena mayat ini dari pinggang sampai ke atas tubuh manusia sedangkan tangan dan kakinya adalah boneka lalu Yoshida melihat sebuah tulisan dengan kata-kata istana yang ditulis dengan cat bercampur darah lalu scene masuk ke masa lalu seorang wanita yang ada di kumpulan poster dari wanita ini awal mula cerita tentang siapa mayat wanita ini dan siapa yang membunuhnya oke, kita lanjut wanita ini bernama Ijumi Kikuchi hmm, sepertinya saya tidak asing dengan wajah Anda apakah Anda spesialis film yang berbau cerot atau Anda adalah teman dekatnya kakek legend entahlah hanya Ijumi yang tahu Ijumi mempunyai seorang suami yang bernama Yukio Kikuchi Yukio adalah seorang penulis yang sangat terkenal dan juga kaya Yukio sangat sibuk dengan pekerjaannya saking sibuknya mereka tidak pernah melakukan pengencerotan yang membuat Ijumi merasa jenuh dan bosan ditambah lagi dia adalah ibu rumah tangga yang setiap hari selalu di rumah yang membuat Ijumi ingin sekali mempunyai kesibukan di luar rumah singkat cerita Ijumi memutuskan untuk berjualan sosis bakar di sebuah toko lalu ada seorang wanita yang membeli sosisnya wanita ini bernama Eri Doi atau Eri Doi Eri berkata sangat menarik sekali Ijumi pun bilang terima kasih tapi Eri bukan tertarik pada sosisnya melainkan pada wajah Ijumi yang cantik dan Ijumi tidak cocok untuk berjualan sosis bakar Eri pun menawarkan Ijumi pekerjaan sebagai seorang model saat istirahat Ijumi dan Eri lalu bertemu Eri memberikan sebuah buku yang terdapat kumpulan foto para model yang cantik dan juga semelihoy Ijumi pun sangat senang melihatnya Ijumi lalu membuka satu persatu halaman buku ini tapi semakin terus dibuka dia kaget karena ternyata di halaman belakangnya terdapat banyak foto yang tidak memakai busana Ijumi lalu bertanya apakah saya juga harus seperti foto ini Eri pun bilang bahwa ini tentang kecantikan seseorang dan Ijumi mempunyai hal itu singkat cerita Ijumi lalu datang ke tempat studio foto untuk melakukan pemotretan dia disambut baik oleh semua orang yang ada di studio ini dan orang-orang disini sangat ramah pada Ijumi saat pemotretan Ijumi terlihat sangat malu-malu tapi mau awalnya Ijumi menggunakan baju yang tertutup dan diganti dengan baju yang lebih seksi dan diganti lagi dengan tanpa busana dan pada akhirnya Ijumi pun disuruh untuk berfoto melakukan adegan pengencerotan awalnya Ijumi menolak tapi Eri terus memaksa Ijumi agar mau dan akhirnya Ijumi pun mau Ijumi semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya dan dia pun sering melakukan pengencerotan dengan model pria lain dan penampilannya pun semakin hari semakin bahenol semakin kece semakin good job semakin wow lah pokoknya Shin lalu berganti ke kantor polisi polisi menerima laporan bahwa ada seorang wanita melaporkan anaknya yang hilang yang bernama Mitsuko Ojawa seorang dosen widih Ojawa cuy sering denger itu nama tapi dimana ya lupa di BPN mungkin Shin lalu berganti ke Ijumi yang sedang meminta tolong pada seorang wanita Ijumi bilang dia ingin sekali keluar dari dunia malam ini karena sudah tidak tahan lagi tapi wanita ini berkata dia tidak bisa membantu Ijumi karena wanita ini juga wanita malam sama seperti Ijumi dan menyuruh Ijumi untuk menikmatinya saja wanita ini pun lalu pergi untuk menemui seorang pria dan tidak lama mereka pun langsung melakukan pengencerotan iya lah atau minta tolong gak sama-sama wanita malam kan jadinya jadah besok harinya Ijumi lalu menemui seorang wanita dia adalah seorang dosen sastra dan faktanya wanita ini adalah Mitsuko Ojawa yang dilaporkan hilang oleh ibunya tapi disini yang berbeda ya cuy ngerti kan maksudnya ngertilah disini Ijumi kaget dengan Mitsuko karena faktanya selain sebagai dosen Mitsuko juga bekerja sebagai wanita malam tapi Mitsuko tetap santui dan enjoy menjalaninya jadi tidak ada beban sama sekali pokoknya sama welcome to my fair day lah bahkan Mitsuko pun tidak malu melakukan mantap-mantap dengan muridnya sendiri singkat cerita Ijumi bergabung di sebuah klub malam tapi uniknya klub ini mempunyai strategi yang ampuh untuk memikat pria dan juga mendapat bayaran yang lebih tinggi dengan cara jika ada yang memesan maka akan dikirim wanita yang tua dan jika pelanggannya tidak suka dan ingin minta diganti maka orang itu harus membayar dua kali lipat lalu Ijumi pun tidak lama menempatkan job pertamanya tapi apa sebagi Ijumi ternyata pria itu adalah suaminya sendiri Ijumi pun langsung menangis sambil bergoyang jadah jadah dan lebih parahnya lagi si suami harus membayar istrinya sendiri lalu scene berganti lagi saat polisi dan detektif pergi ke rumah Mitsuko untuk bertemu dengan ibunya ternyata mayat wanita yang di scene pertama adalah mayat Mitsuko Ojawa si ibu pun dengan santunya bilang bahwa dirinya lah yang telah membunuh Mitsuko dengan barang bukti bagian tubuh dari Mitsuko yang ada di dalam lemari tapi Yoshida tidak langsung percaya begitu saja bahwa si ibu telah membunuh anaknya sendiri lalu siapakah yang membunuh Mitsuko nanti akan terjawab di akhir film cuy jadi tetap enjoy scene lalu berganti ke Ijumi yang sedang makan dengan lahapnya di pinggir jalan karena Ijumi yang stress dia pun menjadi gila scene lalu berganti ke Ijumi yang sedang dipukuli oleh seorang pria karena dia telah menyerang pelanggannya sendiri saat melakukan pengencerotan dan film pun tamat oke cuy jadi gini nih saya jelaskan saya sudah teliti dan pergi ke TKP bersama teman saya yang dari Jimbawwe ternyata orang yang telah membunuh Mitsuko Ojawa adalah Ijumi jadi si Ijumi itu dendam kepada Mitsuko Ojawa karena Mitsuko lah yang telah memasukkan Ijumi ke klub malam itu sehingga Ijumi bertemu dengan suaminya yang menjadi pelanggannya sendiri dan Ijumi pun langsung membunuh Mitsuko dengan sadisnya ditambah lagi dengan ibu Mitsuko yang tahu kalau Ijumi lah yang telah membunuh Mitsuko tapi dia keburu meninggal dan tidak sempat untuk menceritakan kepada polisi jadi ya gitu cuy liarnya cuy orangnya liar soalnya orang terpinter ngerangkai kata-kata dah lain jil mah tukang ngegomal orang pinter kata-kata jeng alah terabe pinter kata-kata gokil oke kalau kalian liar dengan videonya jangan lupa di subrek terima kasih ciao ciao selamat menikmati